Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, jumpa lagi Anak-anak Kita di pertemuan Yang pertama Itu Adalah penerapan Gerak lurus dalam kehidupan Oleh timbulus topo Sarjana pendidikan dari SMA Negeri Bangun Jaya Baik anak-anak Sebelum Kita Belajar lebih dalam tentang penerapan Gerak lurus Dalam kehidupan maka Kompetensi Dasar yang Akan kita capai pada Pembelajaran hari ini adalah Menganalisis besaran-besaran Fisis pada gerakan lurus dengan Kecepatan konstan dan gerak lurus Dengan percepatan konstan Berikut penerapannya Dalam kehidupan Sehari-hari Misalnya keselamatan Pada lalu lintas Nah Jadi Besaran-besaran itu apa saja Nanti Kita akan Perkenalan dulu Tentang apa itu gerak Jarak dan perpindahan Nah Apa itu gerak Nah gerak itu Adalah setiap benda yang Kedudukannya berubah terhadap Benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan Jadi Kalau Bergerak Itu Berarti Titik acuannya Berubah Atau posisinya Berubah Nah kemudian Jarak itu apa Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh Dan Perpindahan itu adalah Perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir Nah Jadi perbedaannya seperti apa Jarak dengan perpindahan Nah lihat disini Nah gambar ini Ini adalah Perbedaan yang sangat mendasar sekali Antara jarak dan perpindahan Jika jarak itu adalah panjang lintasan dari A ke B Itu adalah melewati jalan yang berkelok Nah Ini adalah Jarak Nah kemudian Kalau perpindahan itu adalah Panjang dari A ke B Ditarik garis lurus Kemudian Kita Sebelum kegerak lurus Kita Belajar dulu Tentang kelajuan rata-rata Apa itu Kelajuan rata-rata Itu adalah Jarak total dibagi dengan Waktu yang Ditempuh Atau kalau dirumuskan Itu adalah V sama dengan S per T V ini adalah kelajuan S ini jarak Atau panjang lintas yang ditempuh Dan T adalah Selang waktu yang Diperlukan Kemudian Apa bedanya dengan Kecepatan rata-rata Nah Kecepatan rata-rata Itu adalah Perpindahan benda Dibagi dengan selang waktu Atau V sama dengan Delta X Par Delta T Ingat bahwa Delta X itu adalah Perpindahan Dan Delta T itu adalah Perubahan Waktu Sekon Kemudian Kecepatan saat Dan percepatan Nah Kecepatan saat itu adalah Kecepatan rata-rata Selama selang waktu Yang sangat kecil Atau T nya itu Mendekati 0 Kalau dirumuskan V sesaat itu Adalah limit Delta X per Delta T Dengan T Mendekati 0 Nah jika dibuat Grafik itu seperti ini Garisnya lurus Nah itu ya Selanjutnya Percepatan Nah Rumus percepatan itu adalah VT atau kecepatan akhir Dikurang kecepatan awal Dibagi T Lambangnya itu adalah A Dan A ini adalah Sebagai besaran Vektor Kemudian Kita Ke gerak lurus Beraturan Nah ini adalah yang Sangat mendasar sekali Gerak lurus Beraturan itu Gerak benda pada Lintasan lurus Dengan kecepatan tetap Nah Ini adalah Yang Kita garis bawah ini adalah Kecepatannya tetap Atau Itu Tanpa percepatan Atau dia tidak punya Percepatan Nah Jika digariskan Atau dituliskan Di dalam sebuah grafik Maka grafiknya itu lurus Kecepatannya tetap Terus Nah ini waktunya Waktunya berapapun Dari 0 Sampai berapa sekun pun Maka Itu tetap Kalau dirumuskan Itu V S S Per T Atau Kalau untuk mencari S Sampai dengan V Dikali T Atau T S Dibagi V Nah ilustrasinya Seperti ini Ilustrasi gerak lurus Beraturan Nah Contohnya ini adalah Ada sebuah mobil Mula-mula Pada saat T sama dengan 0 Dia bergerak di Kecepatan 5 meter per sekun Kemudian T sama dengan 1 Tetap 5 T sama dengan 2 Tetap 5 T sama dengan 3 Tetap 5 T sama dengan 4 Tetap 5 Nah ini Jika kecepatannya Itu adalah 5 Tetap Waktunya berapapun Dia kecepatan tetap 5 Maka ini Benda ini Atau Mobil ini Dikatakan Bergerak lurus Beraturan Nah jadi Itu Anak-anak sekalian Penjelasan Sedikit penjelasan Tentang gerak lurus Beraturan Nanti kita akan Bertemu di Lain Waktu Yaitu tentang Gerak lurus Berubah Beraturan Nah itu Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih